Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini saya akan kembali lagi berbagi tips di aplikasinya Zoom Meeting Tempatnya belajar online buat para guru atau untuk bikin rapat ya Nah disini saya sudah langsung di statusnya di whiteboard di papan tulisnya si Zoom Meeting Setelah sebelumnya membuat video bagaimana caranya membuat papan tulis ini untuk mencoret-coret Ya seperti ini tuh Kita bisa mencoret-coret atau membuat papan tulis Buat entah itu untuk presentasi atau mengajar anak-anak di kelas online Oke kali ini topiknya bagaimana caranya mengetahui Bila misalkan tulisan kita atau ceritan kita ada yang mencoret-coret Anak-anak ada yang iseng misalkan coret-coret bagaimana cara mengetahuinya Siapa yang coret-coret Dan bagaimana cara menguncinya agar tidak dicoret-coret anak-anak Oke sebelum lanjut ke topiknya yang belum subscribe silahkan Di subscribe dulu mumpung gratis itu di pencet aja tombol subscribe-nya Dan aktifkan pula loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video-video terbat Oke langsung ya Misalkan kita membikin soalnya disini whiteboard Kepang tulisnya jum Warnanya saya format dulu ini udah benar Ini misalkan ya Satu ditambah satu Sama dengan misalkan ya Nah kita menulis seperti ini Dan tiba-tiba misalkan kita pergi dulu sebentar ngopi-ngopi Tiba-tiba ada anak-anak menjawab begini ya Misalkan 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 gitu ya Nah kita pengen tahu siapa ini yang iseng coret-coret gini Nah kita tinggal kesini aja nih klik Klik ini terus pilih more Nah disini ya Kita show name of annotation Nah disitu caranya Sekali lagi Sini more Nah dan klik tadi Tadi kan show Kita hide dulu kesini more Nah disini ya Show name of anotator Anotator Aduh ribut baik aja nih Show name of anotator Anotator ya Maaf ya kalau salah pengejaannya Kelapalannya Nah disini ntar kelihatan Siapa yang nyoret-nyoretnya Nah untuk partisipan Atau yang ngikutin ya Disini bisa di klik Karena saya ini Bikin Bikin tutorial ini Menunjukkannya saja Jadi Nggak ada partisipannya ya Oke Nah sekarang Misalkan Bagaimana caranya Supaya Kita kunci Nggak ada yang nyoret-nyoret Ini si papan tulisnya Kita clear dulu Misalkan Kita bikin apa ya Bikin rumus ya Misalkan Bikin rumus Eh Ini Dan Supaya nggak dicoret-coret Sama anak-anak Misalkan Sama Kita kesini Diklik aja nih set Klik Atau digeser si mouse-nya Diklik Mode dan ini ya Kita pilih Disable Partisipan Anotation Di disable aja Nah gitu Jadi Nantinya Si anak-anak Atau partisipan Atau murid Atau yang lain Selain host Selain kita sendiri Maksudnya hostnya Nggak bisa nyoret-nyoret Oke Itu aja ya Bagaimana caranya Mengetahui Siapa yang Coret-coret Whiteboard Dan Bagaimana Untuk menguncinya Supaya Tidak Dicurat-coret Sama Anak-anak Atau Orang lain Selain hostnya Sendiri Oke Cukup sekian Nah Bila masih ada pertanyaan Silahkan tulis di kolom komen Terima kasih sudah menonton Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh